Intro Perjalanan Alineas Journey Uncover Papua ini dimulai dari Jayapura Ini pertanggal berapa dimulai ini? Jadi mobil berangkat dari Jakarta tanggal 1 Desember Dikirim satu minggu pakai kapal laut dari Tanjung Priuk Kemudian kami tim berangkat tanggal 7 untuk tiba di Jayapura dan menjemput mobil Jadi kita ambil mobil dari kapal laut dan kemudian dimulai perjalanan dari Jayapura Kapan persisnya perjalanan dimulai? Tanggal 10 Desember ya? 10 Desember Apa yang dilihat di Jayapura? Di Jayapura banyak, di Jayapura kita juga sempat ke Kerom Di situ ada di Desa Alang-Alang 5 ada seorang ibu Dia orang Jawa, ibu pur, tapi punya hati yang begitu luar biasa Membina para petani kakao dari suku Dani Yang sekarang hasil dari kakaonya itu sudah diekspor ke manca negara Gara-gara ibu pur? Gara-gara ibu pur Yang orang Jawa Artinya disini bisa cerita pembauran itu sudah terjadi ya? Tidak ada lagi orang Jawa, orang Batak, atau orang apa di Papua terlihat Iya, kita bisa lihat mau ada orang suku apapun Jawa, Batak, Kalimantan, mungkin Manado Kalau sudah ke Papua pasti logatnya berubah Terus ketemu siapa lagi selain ibu pur? Di Jayapura selain ibu pur kita ketemu juga dengan Jimmy Afar Dia salah satu desainer terbaik untuk batik Papua Karena kan sekarang batik Papua sudah mulai ramai diminati Karena desainnya juga semakin bagus, coraknya semakin bagus Dan yang khas dari Jimmy Afar ini bahwa desain-desain dia itu selalu punya makna tersendiri Jadi ada artinya desainnya itu tidak sembarang menggambar untuk batik Kalau Jimmy Afar saya kenal karena dia kakak kelas saya waktu di Jayapura Dan pernah tampil di acara Gikendi Batiknya luar biasa, Batik Papua Batik Papua Ada juga seorang polisi ya Mungkin Alie bisa cerita polisi yang tahun 1952 Sudah ada di Jayapura Jadi ya ada Pak Chris namanya Dia, jadi ketika kami cari-cari siapa orang yang paling tahu tentang Jayapura Beliau akhirnya tiba-tiba muncul Dan kita bisa tahu bahwa Perkembangan dari Jayapura tahun 50-an sampai sekarang Dia adalah saksi sejarah, saksi hidup masih Jadi dia bisa terangin, oh ini dulu apa, ini dulu apa itu Nah dari Jayapura kemana? Jayapura kita ke Wamena Ya, jadi kita mulai masuk ke daerah pegunungan Kita, pertama kita ke Wamena Nah, apa sudah ada jalan dari Jayapura sampai Wamena? Dulu ada Dulu boleh Dulu Dulu sekali Apa yang terjadi dengan sekarang? Mungkin karena jalan terlalu jauh, jadi sudah belum, sekarang belum bisa dilewati lagi Tertutup lagi Tertutup lagi Jadi mobil diangkat naik pesawat Jadi harus pakai pesawat Oh, jadi pesawat Naik pesawat apa ya? Waktu itu naik Ya, kita ada salah satu pesawat Jadi mobil ini dinaikin? Dua mobil itu? Iya Jadi kita pindah ke Wamena Dari Wamena itulah kita memulai penjelajahan kita keliling pegunungan tengah Misalnya ke Ke mana saja itu? Kita ke Lanijaya Lanijaya, Tion Kemudian kita ke Ilu Ke Bupaten Puncak Kemudian kita ke Eragayam Kita ke Kuyume Mungkin daerah-daerah yang belum pernah didengar Iya, Bokondini, Kanggime Sampai ke Pernah-pernah sudah pernah dengar nama-nama kampung ini? Tidak Mau ke sana? Tidak Nanti kita rambut-rambut ke sana Saya dengar banyak bertemu dengan Dengan relawan-relawan orang-orang inspiratif di sana Iya, banyak Siapa saja? Jadi waktu kita di Kuyume Kita ketemu dengan Irena Heidi Siapa dia? Irena Heidi itu Dia lulusan bidang kesehatan UI Kumlaut Anak UI ada di sana? Iya Jadi dia memberikan penyuluhan, bimbingan untuk bidang pertanian Seperti mengajarkan membuat pupuk organik Dari kotoran hewan Kemudian dia kasih penyuluhan tentang kesehatan juga Sesuai bidangnya Misalnya tentang bahayanya HIV AIDS Seperti itu Siapa lagi yang ditemuin? Saya dengar ada beberapa Banyak Jadi di Kuyume kita ketemu dengan Irena Heidi Kemudian kita ke Era Gayam Era Gayam Kita pertama Bokondini dulu ya Bokondini kita ketemu Adit Siapa Adit? Adit itu anak Bandung Anak muda masa kini yang harusnya mungkin Lebih memilih enak tinggal di Bandung Tapi dia Karena kecintaannya terhadap Papua Dia lebih memilih di Bokondini Di sekolah Opangen Namanya SD Opangen Dan akhirnya sekarang dia jadi kepala sekolah Gitu Dan Apa namanya Anak-anak Papua begitu cinta sama dia Pengabdianya luar biasa lah untuk anak-anak Papua Dia datang ke Bokondini pakai sepeda Naik sepeda dari Wamena Wamena ke Bokondini Kami pakai mobil itu Susahnya aja begitu ya Tiga jam lebih Tunggu-tunggu Supaya ada perbandingan Kalau naik mobil dari Wamena ke Bokondini berapa? Tiga jam sampai empat jam Tiga jam sampai empat jam Dia naik sepeda Naik sepeda berapa tahun itu? Yang lain siapa lagi? Kita ketemu juga Ibu Dewi Kalau tadi Adit kan di kepala sekolah di Bokondini Kemudian SDO Panggen itu Dia membuka cabang Karena banyaknya permintaan dari orang tua di era Gayam Jadi bukalah satu lagi SDO Panggen itu di era Gayam Nah Ibu Dewi ini salah satu guru di sana Aslinya orang Jawa Timur dari Malang Dia itu tadinya kerja di satu perusahaan besar Consumer Good gitu Dan ya itu Dia melihat di Malang Banyak anak-anak yang sudah pakai seragam Tapi hanya nongkrong-nongkrong di jalan Terus kemudian tawuran Dia merasa Dia pernah lihat di berita Banyak anak Papua yang justru Tidak pakai seragam Tapi sangat ingin sekolah Jadi ya Begitu ada tawaran di Papua Dia langsung menyambut Dan dia minta izin dengan ayahnya Saya dengar ada sekolah internasional di sana Ya itu tadi yang Sekolah apa ini? SDO Panggen Oh ini dia? Ya Kenapa dibilang SD atau sekolah internasional? Mereka menyebut standar internasional Karena di sana juga Mereka diajarkan bahasa Inggris Dan mereka pakai kurikulumnya Standar sekolah internasional Boleh dibilang sekolahnya 3T kan? Terluar, terjauh, tersulit Tersulit 4T Karena saya dengar pakai tablet Iya, betul Serius itu? Iya, jadi di Bokondini Anak-anak yang mulai kelas 4, 5, 6 Mereka tidak lagi pakai buku Untuk mengerjakan tugas-tugas mereka Jadi mereka pakai iPad Dan itu mereka harus beli sendiri? Dan mereka harus beli sendiri Dengan cara? Mereka boleh beli sendiri Atau mereka boleh Apa namanya Memberikan uang ke sekolah Untuk guru yang membelikan Tetapi mereka Sekolah di situ juga bayar Jadi SD di sana ingin mengajarkan Tanggung jawab dan disiplin Jadi mendengar kesuksesan di Bokondini Itu yang tadi diceritakan Akhirnya para orang tua di era gayam Mereka bilang Kami juga mau buat sekolah di sini Supaya anak-anak kami juga Bisa belajar Supaya mereka tidak buta huruf Supaya mereka tahu baca tulis Jadi Ya itu tadi Akhirnya mereka membangun jalan Dengan tangan mereka sendiri Bahkan ada orang tua Yang merelakan tanahnya Untuk jadi lokasi sekolah Kalau tidak salah Sempat mampir lagi Ke kota Tium ya Di kota Kabupaten Lanijaya Karena waktu syuting Di Timur Matahari Ya betul Sempat melihat kembali Lokasi-lokasi syuting dulu Ada perubahan yang mendasar di sana? Sangat Sangatnya apa? Jadi kita balik 3 tahun Setelah kita syuting Di Timur Matahari Kan cerita film di Timur Matahari Juga dibuat berdasarkan riset Ya kan Jadi pada saat kami riset Tulu ke sana Di sana banyak sekolah Yang belum ada gurunya Listrik juga belum ada Air juga Susah gitu Tapi setelah kami Jalan juga masih Belum terlalu baik Julu dari Wamena Ke Tium itu 3 jam Kemarin kita hanya 2 jam saja Dengan jalan yang sudah bagus Berarti kan sudah ada pembangunan Kemudian selama kami berjalan itu Ke Tium Sebelumnya kan melewati Maki Melewati Indawa Itu hampir setiap Distrik ya Sudah ada paut Pendidikan anak usia dini Iya betul Kemudian Dan ada sekolah-sekolah unggulan Ada sekolah unggulan Seperti di Indawa Kemudian internet Sekarang sudah masuk sekolah Dan di semua guru Di semua sekolah sekarang sudah ada guru Jangan-jangan ada peran film Di Timur Matahari juga itu ya Jadi semua orang melihat Oh harus ada kemajuan Yang lebih berarti Bagi daerah-daerah di pedalaman Papua ya Jadi film bisa membawa Sembarangan dengan film Film bisa membawa perubahan Tunggu dulu Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya Soal keamanan Semua orang di Jakarta Merasa di Papua gak aman Bagaimana perjalanan selama 80 hari ini Dalam konteks keamanan Jadi Selalu yang disampaikan Adalah Ketika jalan Kami Jalan Wamena Tium Kemudian jalan baru ke Ilu Ilu terus lagi turun Jadi muter tuh Karubaga Tolikara Baru kembali ke Wamena Kami tidak dikawal Kami hanya dikawal dengan senyuman Oleh? Oleh kami sendiri Nah Nia Sempet Diam Untuk doa kedinginan terus Saya sampai bilang Aduh Saya mohon maaf nih Saya tidak akan pernah ajak kau Naik gunung lagi Saya minta maaf Karena ya Sampai jumpa Dan Terima kasih.